Dengar-dengar nih, bakalan di kapal di itu deh. Dengar kabar juga nih, Bang Jerry jadi groomsman-nya Nominal sendiri ya? Itu kayak gimana sih, Bang? Aku jadi salah satu groomsmannya Bilar tuh seneng salah satu sahabat yang diajak untuk mendampingkan dia di acara pernikahannya dia nanti tuh kayak seneng banget, bangga juga. Pokoknya seneng deh, karena Bilar bersama Lesti bisa ke jenjang yang lebih serius gitu, lebih dari pertemanan kayak gitu. Di levelnya beda nih, seneng sih. Persiapan? Persiapan sih nggak ada ya. Maksudnya ya, cocokin baju kayak gitu kan. Kita harus seragam untuk semua groomsman harus seragam. Pake baju apa, paling persiapannya kayak gitu. Itu kayak fitting, fitting baju, terus sama paling nyocokin schedule-schedule sama setiap groomsman. Jadi nggak aku doang kan. Banyak juga. Ada Aris, ada Abiskay, ada Vero, ada Gino, sama yang lainnya lagi banyak. Mungkin konsep bajunya seperti apa sih dong untuk groomsman pernikahannya. Konsep bajunya paling kalau kayak kemarin tuh pas di mana? Bandung. Pas di Bandung itu yang lamaran, itu kan kayak lebih... Elegan ya? Iya, elegan gitu. Pake apa sih ini namanya? Pipa gitu lah. Lupa tuh, namanya apa tuh. Terus boleh diapa-apain gitu santai. Tapi yang penting seragam. Nah, nanti yang pas di acara, selain acara nikahnya ada acara kayak Bachelor-nya juga. Kayak lepas bujang nih, malam lepas bujang gitu. Itu juga kita gembaran juga tuh. Jadi bukan pas acara nikahnya aja. Jadi di situ juga gembaran nantinya. Kan memang dia suka tema-tema budaya Indonesia ya. Akan dicampur juga, dicampur tuh ya sih itu konsep. Yang gitu jujur, aku sendiri belum lihat nih kayak gimana jadinya nanti nih desainnya. Karena yang ngurusin dari sas desain dari orang Bilar. Nah, kita para guru-guru kan ya udah tinggal pake aja sih sebenernya. Paling nyocokin si size-nya doang. Kalau misalkan detail desainnya bakalan kayak gimana. Nah, itu kita juga nggak tahu. Kira-kira untuk pernikahan itu sama nggak sih sama pas acara lamaran? Orang-orangnya? Orang-orangnya sama semuanya. Cuma yang mungkin kalau emang nggak bisa meninggalin pekerjaan mungkin dia bakalan nggak ikut gitu. Tapi beberapa pasti sama semua. Nggak ada penambahan pasti sama seperti yang kemarin di Bandung. Nah, Bang. Menyembus acara lepas bujangnya nanti, Andra Grundstein-nya sendiri punya acara special apa sih buat Mas Bilar? Udah denger-denger nih bakalan di kapal gitu deh. Itu sih mocoran kayak di kapal gitu. Denger-denger kayak gitu. Seseru-seruannya kayak gitu. Cuma yang nantinya yang bakalan datang siapa aja mungkin teman-teman yang lain selain siapa? Selain rusmen, mungkin ada gitu. Jadi yang lain juga datang juga. Tapi Mas Jerry sendiri nggak tahu belum sih lokasinya dimana untuk pernikahan? Lokasinya? Belum sih. Masih daerah Jakarta. Oh, kalau itu juga daerah Jakarta. Lepas bujangnya ya? Lepas bujang. Daerah Jakarta gitu. Berarti cukup lepas bujang sendiri aja yang Mas Jerry tahu? Hmm. Kalau buat kayak nikahannya, hari hanya, nah itu juga masih kayak bayang-bayang. Kita aja nggak tahu nih bajunya nanti pakai apa gitu. Pokoknya yang tahu udah ngasih size aja ke orangnya Bilar sama Lesti. Udah nih size-size. Kalian berapa? Udah. Itu yang kita kasih. Cuma kalau buat kayak bajunya kayak gimana kita nggak tahu juga. Mungkin Mas Jerry sendiri ada kado ga sih untuk Bang Bilar? Nah itu, kalau kado sebenarnya kayak bingung mau kasih apa nih Bilar sama Lesti. Kayaknya udah punya semua. Jadi bingung mau kasih apa nih. Tapi cukup kayak kita datang bisa menghadiri, bisa nemenin, mendampingi mereka berdua. Itu pasti mereka udah seneng banget. Kayak kita nyempetin waktu gitu untuk acaranya dia yang dia bikin gitu. Karena ada beberapa rangkaian acara nih selain di hari hanya. Sebelumnya kan kayak ada pas punjang terus ada kayak ada pengajiannya juga tuh nanti. Nah itu kita kan nyempetin waktunya itu. Mereka juga udah seneng kita bisa datang ke semuanya rangkaian acara itu. Mungkin ke acara pengajiannya sendiri itu dihadir siapa aja sih? Acara apa aja? Pengajiannya sendiri. Pengajian biasanya sih paling keluarga intinya. Keluarga intinya paling terus sama kemarin terima absen dari grup groomsmennya aja sih. Yang bisa siapa aja nih pengajian gitu. Karena aku kan juga non muslim ya. Jadi tapi aku datangnya setelah pengajiannya gitu. Jadi aku hadir kalau pas pengajian selesai baru aku datang. Kan kalau dibilang sih Bilar sama Dary Lois ini pasangan tersuit juga ya di tahun ini. Tanggapan Bang Jari sendiri gimana sih melihat mereka berdua sih? Iya karena kayak mereka tuh kayak kalau aku lihat dari pribadi aku sendiri kayak Mereka kemistrinya tuh berdua tuh ada gitu. Jadi kita juga melihatnya seneng aja gitu. Apalagi temen-temennya yang melihat kayak ya udah seneng ya. Mungkin doa dan harapan untuk Bilar dan Dede menjelang hari senikanya. Iya semoga Bilar sama Lesti menuju hari A lancar, gak ada alangan. Semua yang diundang juga pada bisa gak ada alangan bisa menghadiri acaranya. Terus juga setelah hari A juga membangun rumah tangka bisa lancar langgeng sampai maut yang memisahkan gitu. Amin. Terima kasih. Terima kasih.